Sementara itu pemerintah telah menyiagakan tempat evakuasi korban kabut asap demi mencegah bertambahnya korban di Palambang dan juga Palangkaraya. Tempat evakuasi akan dilengkapi alat penjernih udara. Pemerintah telah menyiapkan posko evakuasi untuk menampung warga terdampak kabut asap. Di antaranya di kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Berbagai fasilitas, mulai dari pemberian oksigen, ruang inap, hingga dokter jaga, telah disiapkan. Namun belum banyak warga yang memanfaatkan fasilitas ini. Minggu sore, Menteri Sosial meninjau salah satu posko evakuasi di Palangkaraya. Kedatangan Hovifah untuk memastikan kesiapan dan fasilitas posko Raja Wali 7 sebagai salah satu titik evakuasi warga. Pemerintah juga tengah menyiapkan Purifier atau alat penjernih udara di lokasi evakuasi. Saya berharap bahwa air purifier itu bisa segera dikirim ke sini. Sesuai dengan koordinasi kami dengan Prov. Venten, mestinya hari ini sudah sampai di Banjarmasin. Kalau hari ini di Banjarmasin, mestinya malam nanti, besok pagi sudah bisa dipasang. Karena air purifier ini bisa menyedot udara yang tidak sehat di dalam ruangan, sebaliknya bisa menyaring udara tidak sehat dari luar ruangan. Kementerian Sosial memesan 7.000 penjernih udara. 1.000 di antaranya akan didistribusikan di Kalimantan Tengah. Sementara di Palembang, Sumatera Selatan, Dina Sosial Provinsi Sumatera Selatan akhirnya menyediakan lokasi evakuasi bagi warga yang terpapar kabut asap. Terletak di dua tempat, yaitu di Asrama Haji dan Aula Pantai Sosial Bina Daksa. Aula Pantai Sosial Bina Daksa mampu menampung 300 warga, terutama bayi, anak-anak, ibu hamil, serta para lansia. Namun bantuan pendingin udara belum tersedia. Selain itu, untuk kebutuhan medis seperti oksigen dan obat-obatan juga masih menunggu bantuan dari Dinas Kesehatan Sumatera Selatan. Warga berharap lokasi evakuasi warga ini bisa mengurangi dampak buruk akibat kabut asap. Perlu karena melanggungan kesehatan. Apa ya Pak yang dirasain Pak? Sesak atau sesak? Jadi perlu Pak ya? Perlu ya. Kira-kira kita akan memanfaatkan ini Pak? Mempaat banyak, mempaat. Selain di kota Palembang, Dinas Sosial Sumatera Selatan juga telah berkoordinasi dengan Dinsos Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Ogan Ilir untuk menyiagakan posko maupun rumah singgah untuk korban kabut asap. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Bergosang Bergang Bergosang selamat menikmati